Assalamualaikum, kontraktor rumah Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah Kembali lagi di channel kami, Bidit Konstruksi Sekarang ini kita lagi berada di proyek pembangunan rumah dua lantai Dengan luas berkamarnya itu 4x3 Terus kamar mandinya, itu kamar mandi dalam, ukuran 1,5x1,5 Jadi ini kos pasangan eksklusif teman-teman Untuk dinding sendiri kita menggunakan batu bata ekspos Setnya menggunakan set khusus eksterior dan interior Dan untuk dinding kita menggunakan batu bata merah Ini sink koster aci Kita didukung oleh tim-tim yang profesional Dari tenaga ya Sampai Manajemen kita profesional semua dan insya Allah amanah Ini sudah tahapan Lester dan aci Dalam tahapan acian ini sudah 60-70% Tinggal pemasangan pelafon ya Itu atap kita menggunakan langkahnya itu menggunakan batu ringan Terus dindingnya menggunakan keramik 20x50 Terus yang bawah menggunakan 20x20 Ini konsepnya tropis Modern tropis teman-teman Di titik konstruksi sendiri kita mempunyai 3 tipe bangunan Yaitu standar medium premium Standar sendiri kita berajak di angka 2.700.000 Per meter perseginya Terus mediumnya 3,5 juta Premiumnya 4 juta Atas Itu semua berhubungan dengan spek yang digunakan Teman-teman silahkan berguna ke website kami disini nanti akan banyak informasi yang bisa teman-teman beroleh Sehingga secara harapan kita setelah mempunyai website teman-teman bisa menjadikan Ditik konstruksi jadi salah satu referensi sebagai kontraktor atau memborong Teman-teman yang ingin membangun rumah Karena kita menjual kualitas Jadi kita akan Siap membantu apapun Yang jadi masalah Teman-teman kita akan selalu menjadikan solusi ini Yang terbaik Ini datang Kemain Kita menggunakan tiga roda SNI ya Ini semua material kita SNI teman-teman Untuk pasirnya kita menggunakan pasir merapi Ini salah satu pasir terbaik Jadi Kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk klien kita Karena Prinsip kami membangun rumah itu untuk selamanya ya Jadi beda dengan renovasi Beda kalau ingin muka bentuk ya Kita untuk struktur Kita harus kuat Dan harus benar-benar diperhatikan Ada tiga aspek yang harus diperhatikan Yaitu sanitasi Struktur bangunan Dan kelistrikan Itu semua penting Dan saling berhubungan Oke gitu dulu teman-teman Insya Allah Kita akan bertemu lagi di video-video Di video konstruksi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh